Ekonomi negeri Singapura hanya tumbuh 3,7 persen pada kuartal pertama tahun 2022 ini, turun dari 6,1 persen pada kuartal terakhir tahun 2021. Berdasarkan rilis dari Kementerian Pedagangan dan Industri Singapura, sektor manufaktur masih tumbuh 7,1 persen year on year, turun dari kuartal keempat tahun lalu yang tumbuh hingga 15,5 persen. Sementara dari sektor pedagangan melambat menjadi 2,4 persen dari 3,3 persen pada kuartal sebelumnya. Secara full year, Singapura menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 3 hingga 5 persen di tengah kenaikan harga komoditas dan juga perang antara Rusia dan Ukraina yang belum berakhir.